Intro Kalau soal keterpengaruhan Saya 15 tahun berupaya mempengaruhi masyarakat saya Supaya percaya pada jalan pikiran Marx 15 tahun, karena saya ngajar Marxisme 15 tahun Sejak Orban ya? Iya sejak tahun 2000 lah Kalau sebelum Orban itu ya LSM ngajar begitu Jadi coba kita perhatikan nih, ajaran Marxisme itu Soekarno bilang dia Marxist Sultan Syahrir tidak pernah lepas dari buku Tiga jilid Das Kapital dan satu contribution to political economy Ditulis oleh Karl Marx Jadi semua pendiri kita, bangsa kita sebetulnya Marxis Tapi apakah dia Leninis? Enggak Dia Sosialis gitu Ha tak pasti Marxisme Teori Koperasi itu teori Marxisme Jadi dari segi riset Kita mau terangkan bahwa Peristiwa 65 itu adalah konsekuensi dari Perang Dingin Itu dasarnya tuh Sehingga kita ikuti dalil Amerika tuh Supaya tidak terjadi kontinjus efek berantai itu Yang dari Yang mulai dari Korea ke sini, Vietnam, Laos, segala macem tuh Lalu dibikin lah Kita diumpankan pada teori McCarty McCartyism Yang sebetulnya itu juga hoax sebetulnya kan Digembar-gemborkan oleh Menteri Luar Negeri McCarty Bahwa Amerika tuh akan dikuasai oleh komunis Itu kampanye ideologi kan Atau kampanye anti-ideologi Jadi kita masuk di situ Jadi sebetulnya kalau terjadi pembelahan politik di masa itu Itu biasa aja Yang PKI pada waktu itu partai resmi kok Kan PKI partai resmi Gak boleh dilarang pada waktu itu Karena dia kalah maka dia dilarang Kalau dia menang ya Udah kita jadi komunis kan Jadi kita mesti lihat dulu Geneologi dari peristiwa ini Itu satu poin tuh peristiwa Banyak betul Pendiri bangsa kita yang Menganggap bahwa Indonesia itu memang Mesti didesain secara sosialistis Artinya secara marxistis Saya bilang sosialisme siapa? Ya sosialisme bapaknya adalah marxist Marx adalah bapak sosialisme Sila kelima kita Pancasila itu Dasarnya adalah marxisme Sila kerakyatan juga dasarnya adalah marxisme Tapi yang kita larang adalah komunisme Karena komunisme itu bengis Komunisme itu membunuh orang Kan itu Leninisme itu membunuh Marxisme tidak membunuh Marxisme adalah ajaran tentang keadilan sosial Marxisme yang berubah menjadi komunisme Itu karena ajaran politik Lenin Yang kemudian Berakibat Apalagi di Pol Pot itu berapa Tiga juta orang yang Yang mati tewas karena Ideologi itu Kalau kita tanya apakah tiga juta orang itu marxisme Gak ada yang ngerti marxisme Yang ngerti adalah pimpinan-pimpinan partainya aja Dari klaim PKI Ada 4 juta anggota aktif partai komunis Indonesia itu Dan pengikut silent Pengikut tersembunyinya ada 20 juta Kalau kita anggap Oke lah ada 20 juta Kita courting lah 10 juta 10 juta anggota PKI Pada tahun 65 Kalau kita bikin komputasi Dan masukin di dalam matriks 100x100 Diolah sebagai big data Semua kita itu punya kaitan dengan PKI Karena setiap kali 6 orang berkumpul Itu pasti ada kaitan dengan 6 orang yang lain Begitu cara melihatnya kan Populasi itu Gak bersih lingkungan dalam kapasitas itu Pasti semua orang gak bersih lingkungan Sudara karena kawin Karena pacaran Itu pasti kan Karena itu betul Pak Ponto tadi Keterpengaruhan itu yang mesti diingatkan Jadi misalnya ada seorang kakek Punya 5 cucu Yang tiga memang mangga pada kakeknya Tapi yang dua karena Dididik di dalam tradisi liberalisme Amerika Misalnya pergi sekolah dia benci pada Tiga Apa namanya Cucunya yang lain kan Saudara-saudaranya yang lain Jadi bukan itu intinya tuh Bukan anak cucu Tapi keterpengaruhan Seolah-olah terpengaruh itu Hanya karena warisan Kekaguman pada kakek Ini ada orang Begitu diperiksa oleh tenis Saya bikin fiksinya itu Ternyata dia Menganut ideologi komunisme Waktu ditanya Bapak ibu anda siapa Bapak ibunya Moslem Taat Pernah jadi PKI Enggak Kakeknya apa Kakeknya liberal tulen Lalu dia terpengaruh dari siapa Ya karena dia baca Pol Pot Karena dia baca Lenin Kena juga dia Walaupun ya bukan Bener Jadi itu Ilmu itu Ya adanya di dalam Semacam diskresi dari si Peneliti Biasa aja Karena setiap orang Punya yang disebut Inner core dia tuh Inti dari batin dia tuh Mungkin dia menganggap bahwa Ya itu Komunisme itu baik tuh Tapi dalam bergelon sehari-hari Dia gak liat potensi Untuk menghasilkan negara komunis Bahkan Kan komunis itu udah gak ada Gak ada pusatnya hari ini kan Yang ada adalah Cina Cina bukan komunis lagi Itu ekonomi Yang udah kapitalis Yang penting kan ekonomi soalnya Partai buru Inggris misalnya Mungkin 20 tahun lalu Waktu dipimpin oleh Miliband Dia ubah Ideologi Perjuangan kelasnya Menjadi perjuangan parlementer Partai buru itu partai komunis Di Inggris Dasarnya adalah Kelas struggle Pendidikannya betul-betul Marxisme Leninisme Dan akhirnya Orang Inggris menganggap Susah memperjuangkan Sosialisme Atau Yang kita sebut Welfast State itu Kalau masih berantam di jalan Dengan analisa Perjuangan kelas Kelas struggle Mending Lakukan force of the better argument Di parlemen Jadi berubah Anggaran dasar Partai buru itu berubah Jadi bayangkan misalnya Udah bertahun-tahun Itu peristiwa berlangsung 65 Kita masih Seolah punya ingatan yang sama Ini kan agak paranoid Coba survei milenial Mana ada yang tahu Siapa itu Aidit Siapa segala macam itu Orang gak peduli lagi Nah kita mau coba terangkan Bahwa ideologi itu Memang Mengandung Kemewahan psikologi Jadi dia bangga Kalau pernah punya semacam ideologi Coba tanya orang Indonesia sekarang Berapa orang yang tahu Siapa itu Theodor Herzl Benyamin Seif Namanya itu Orang yang jadi Bapak pendiri Negara Yahudi modern Dia bahkan jurnalis itu Awalnya kan Dia seorang jurnalis Yang kemudian punya ide Untuk bikin negara Yahudi Dia bikin pamplet kecil Judulnya Negara Yahudi judulnya Der Apa namanya Bahasa Jermanya Der Stati Ya gitu lah Dan itu dalam satu minggu Itu orang Bergembira Karena ada suasana Untuk pulang kampung Bikin negara Yahudi kan Jadi sampai sekarang mungkin Banyak orang yang menganggap Kok Herzl itu bisa ya Punya ide semacam itu Nah sekarang Negara komunis Ide nya apa Dimana contohnya Gak ada contoh negara komunis Di dunia Jadi kalau ada Seperti kata Bang Tova tadi Ini ada Kepercayaan juga Komunisme ini Akan bangkit kembali Di era modern Ya bisa Karena tadi Ketakutan itu Memang menimbulkan Semacam traum Tetapi Fakta sosiologinya Gak bisa Kapan komunis bangkit Kalau ada kesenjangan sosial Ada komunis Gak sekarang ada Kenapa Ada disparitas Siapa yang bikin disparitas Presiden Jokowi yang bikin disparitas Di kita Semua orang main tiktok Jadi Milenial gak tau Apa yang terjadi Dalam sejarah Sejarah Pips nya beda ya Sejarah kekerasan Kita vibe Love language nya Nah karena itu Saya menganggap TAP ember nya Gak diperlukan lagi Ada bahaya ada Lakukan aja Diam-diam oleh intelijen Kan ngapain Dibikin TAP kan Kan kita punya intelijen Kalau memang Suasana masih dianggap Itu ada gangguan kiri Yang punya potensi Dia misalnya mau pacaran Ini yang tidak dihasilkan Yang tidak dihasilkan di era Kemungkinan Presiden Jokowi Terima kasih Tapi saya mau liatnya begini Ada lagu dulu dibuat oleh Waktu kita mahasiswa Waktu bikin Play Doh Anak-anak mahasiswa itu Lagu yang sering kita putar Dibawakan oleh Tracy Chapman Judulnya Give me one reason Salah satu liriknya punya begini Give me one reason To stay here And I turn right back around Jadi kasih saya alasan Supaya saya bisa Betah di NKRI misalnya Gampangnya begitu kan Kan itu pertanyaan semua orang Dalam bentuk sinisme bahkan Nah kita ingin sebetulnya Pembicaraan semacam ini Diolahlah di lembaga Yang ada akademisinya Di BPIP itu Tapi kenapa Total Politik Ambilali ini Karena BPIP tidak punya metode Tidak punya paradigm Tidak punya filosofi Untuk mempersoalkan Hal-hal yang fundamental Bagi negara ini Padahal BPIP itu Dibayar Separuh dari Penghasilan seluruh jurnalis itu Gak ada apa-apanya Dibandingkan dengan dana BPIP Kenapa BPIP Jadi lembaga bisu itu Itu pertanyaan saya pertama Nah kalau kita misalnya Mau balik pada isu rekonsiliasi Ya Anggap aja bahwa Saya kasih semacam Ide radikal Saya pernah tulis panjang ini Soal Pancasila di majalah Prisma Waktu itu Saya bilang begini Pancasila itu adalah Kumpulan ideologi dunia Kumpulan ideologi dunia Tetapi menyebut Kumpulan ideologi dunia Dia tidak bisa menjadi ideologi Karena ideologi itu Maksudnya tunggal Gak bisa semacam Kompilasi ideologi Jadi Pancasila itu Bukan ideologi Dia adalah kompilasi Dari pikiran dunia Dia boleh jadi Ide penuntun Tapi bukan jadi ide pengatur Itu bedanya tuh Sekarang Pancasila jadi ide pengatur Mau ngatur apa Biarkan jadi ide penuntun Supaya banyak versi Yang bisa kita hidupkan Dalam percakapan Berwarga negara Kalau kita bilang misalnya Apakah Marxisme Bertahan dari Pancasila Enggak Secara akademis Saya riset Pancasila itu Di dalamnya adalah Marxisme Itu keadilan sosial Memangnya keadilan sosial Datang dari liberalisme Enggak Dia datang dari Marxisme Dalam Pancasila Islam tadi ada Dalam versi Sila pertama Ada nasionalisme ada Jadi yang disebut oleh Bung Karno tadi Nasakom Semuanya dalam Pancasila Termasuk komunisme ada disitu Tapi bukan versi yang otoriter Versi Marxistis Yang sosialistis Jadi kalau Pancasila kita Ajukan sebagai semacam Melting pot Untuk bicara Dengan akal pikiran Enggak ada problem Dengan ribut-ribut ini Sebetulnya Jadi jangan Kita dikendalikan oleh kecemasan Seolah-olah Kalau enggak Pancasilais Lalu negara ini akan bubar Negara ini bubar Kalau utang kita Enggak bisa dibayar Negara ini bubar Kalau harga bensin itu Tiba-tiba Meledak Lalu pemerintah Angkat tangan Enggak mau kasih subsidi Itu Itu intinya Jadi hal-hal yang ada Di dalam Kedudukan sosiologis Jangan diangkat-angkat Jadi soal ideologis Itu akan berbahaya nanti Tapi tetap Kalau kita sebut Rekonsiliasi Jangan pakai istilah Rekonsiliasi itu Mudah jadi istilah yang Menakutkan sebetulnya Sebut saja Kita ingin menghidupkan Percakapan warga negara Itu lebih baik Dan itu artinya Jangan ada semacam ide tunggal Yang mengatur Cara kita berpikir Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menanti Buka kuasa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton